Kita yakin banget sih, kita justru ngerasa lahirannya ini yang gak seperti... Pas waktu lahiran itu, saya paget juga tuh melihat Roger tuh, sampe tanya kan, Roger punya banyak kepupu, eh ponakan ya, megang bayinya tuh beda, mantep banget gitu. Kalau ibu bapak pertama tuh kayaknya suka kakuh, kakuh kan, itu beda banget gitu, sampe nanya gitu. Terus jika kan ke asalkan akhiran juga kita ada skin to skin ya, famil dari sama ibunya, terus ke ayahnya gitu. Pas waktu skin to skin ke ayahnya tuh juga cara megang Roger tuh luar biasa, sampe tanya kayak, ini banyak keponakan ya, udah sering genong bayi ya gitu. Ya gitu, terus untuk menyusuinya sendiri keren ya, ngelatihnya gak susah. Kayaknya jika juga sering genong bayi ya. Aku suka bagis gitu, Pak. Iya, kelihatan banget, cara nyusuinya tuh megangnya tuh gak terlalu kaku gitu ya. Ya kaku ya itu namanya, anak pertama pasti ada kakunya, tapi diajarin sebentar aja tuh udah langsung gampang gitu, bisa gitu ya. Kayaknya juga masyakil alhamdulillah bagus, inter misunya, asih mamanya juga banyak. Kan normal ya, setiap bayi baru lahir tuh, tapi berat badannya turun dulu gitu. Nah hari ini udah naik 50 gram, ya. Jadi asihnya luar biasa. Keren. Penggelih lah. Ya udah lancar deh mereka. Kalau sebalik ini sampai berapa usia sama berapa lama udah kuntur asih ini sendiri untuk banyak? Asih, asih eksklusif kita 6 bulan, lalu dilanjutkan terus sampe usia 2 tahun, bekan didampingi makanan padat. Jadi 6 bulan pertama asih, lalu asihnya terus sampe 2 tahun, tapi mulai 6 bulan kita mulai makanan padat. Jadi kita didampingi, kita nanti dampingi asih. Oke gimana kata-kata, udah akannya udah terbiasa ya? Salah di teman asih tadi gimana kata-kata? Gak tau, naluri aja kali ya. Tapi emang bener-bener kita suka anak kecil, kita sering gendong-gendong juga ya. Jadi gak kaget sih kalau untuk gendong-gendong. Kalau hanya sebatas gendong sih gak ada masalah. Begitu pun dengan kusiaknya udah terbiasa. Kalau gendong ya itu tadi kata Roger gak ada masalah. Karena emang kita sering gendong, apalagi teman-teman kita ya. Ya baru lahiran, lumus banget sih. Kita gendong segala macem, emang kagok waktu menyusuinya aja. Untuk yang di sebelah kanan, sebelah kiri. Tapi ya belajar juga. Jadi belajar, oh prosesnya seperti ini, oh ini harus kayak begini. Ya jadinya sekarang orang-orang berjalan dengan lancar sih. Paling awal-awalnya aja masih bingung dan ngeraba gitu. Karena kan emang kemarin itu kita gak ngikut kelas ya. Karena kan keadaan kayak gini, covid, kelas itu belum ada gitu. Paling kelasnya lewat aplikasi doang gitu. Jadi banyak belajarnya pas masuk ke rumah sakit, suster-suster juga support banget. Banyak banget, rajin banget, rajin ngasih tau. Disini aku banyak banget dapat informasi sih yang happy-nya. Jadi setiap suster masuk langsung ngasih tau. Ini nanti kalau bayinya agak goyang gitu, jangan kaget ya Bu. Emang ini tuh biasa. Nah terus kalau misalkan ada merah-merah ini biasa. Jadi banyak informasi yang dikasih tau suster yang kita gak perlu nanya juga udah dikasih tau. Jadi udah dapet ilmu terus. Informatif banget ya. Jadi kalau suster masuk tuh. Wah, ilmu apa lagi nih yang dapat gitu. Gak perlu kita tanya gitu. Udah dikasih tau semuanya. Jadi itu bukan untuk berdepan gitu ya Bu. Iya. Jadi kalau nyampe rumah kita gak perlu banyak bingung-bingung kan. Udah dapat informasi di rumah sakitnya gitu. Saat seluruhnya nih, saat seluruhnya. Berarti? Laki-laki? Laki-laki. Laki-laki. Terus, keren banget ya. Alhamdulillah. Sudah dengan ekskultasi dari Roger. Saya ingin tanya anak pertama gak sakit? Iya. Iya. Ya sebenarnya sih yang namanya anak pertama sih sama aja ya mau cewek ataupun cowok. Tinggal nanti kan tinggal bisa anak keduanya gitu mau cari lawannya gitu. Kode-kode. Ya pastinya ya pengen cowok sih. Karena kamu bisa jadi temen main banget kan kalau cowok sereng gitu. Kalau misalnya buat ibunya cewek. Karena kan kalau cewek tuh banyak banget tuh perimpilannya gitu. Gitu. Sangat banget kan. Gitu. 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 Setelah puluhan tahun ini akhirnya kita tetap memilih di Bunda, tetap mempercayakan di Bunda sih Kalau buat lahiran sih emang disini udah paling benar banget sih Dan susernya juga terpercaya untuk membantuin, apalagi anak pertama masih ngeraba banget kan Kita juga kemarin ini pas lagi udah akhir-akhir, trimester yang akhirnya itu ya kita juga mikir Kalau dihitung-hitung ini masih PSBB gak? Wah kayaknya masih nih kita udah bingung, bingung banget Tapi akhirnya setelah kita udah ketemu dengan dokternya, kita juga sudah banyak diskusi juga Kita yakin banget sih, kita justru ngerasa lahirannya ini yang gak seperti yang wah Lagi masa pandemi bahaya banget kayak gimana, kita tetap ngerasa nyaman, aman Terus juga ya alhamdulillah banget sih Gak terlalu wajar seperti apa gitu gak sih, aman banget sih Gak terlalu wajar